Hai, perkenalkan aku Ica, sales prontor dari Hyundai Bargunda Depok. Aku mau kenali mobil yang lagi hype banget, Hyundai Kereta. Mobil ini sudah dilengkapi dengan mesin 1500 cc. Tenaganya 115 PS dan untuk torsinya 144 Nm. Untuk lampu yang digunakan di Hyundai Kereta ini sudah hidden DRL guys. Jadi kalau lampunya mati, itu bakalan nyaru nih guys sama grill yang ada di mobil ini. Untuk lampu utama di Hyundai Kereta ini sudah LED guys. Di mobil ini untuk ukuran ringnya, itu pakai ring 17 ya guys. Jadi udah bikin mobil kalian tuh sporty banget nih. Untuk tipe Prime ini juga sudah dilengkapi dengan body kit. Dan ada list warna merah di sini yang menandakan bahwa ini tipe paling tinggi. Jadi bikin mobil kalian makin tambah sporty lagi. Untuk pengeremannya, di mobil ini sudah dilengkapi dengan cakram guys. Di ban depannya dan juga belakang. Kita ke bagian belakangnya. Nah, ini untuk di bagian belakang Hyundai Kereta. Boleh lihat ke sini? Tampilannya seperti ini. Sudah ada emblem keretanya dengan list warna krum ya. Ini untuk bagasi belakangnya. Tinggal klik tombol aja. Nah, lega banget guys. Untuk ban serepnya, itu ada di bawah sini. Tuh. Sudah ring 17, tapi dia masih pakai yang kaleng. Lega banget guys. Jadi bisa buat bawa barang-barang kalian dengan muatan yang banyak. Mobil ini sudah dilengkapi dengan keyless entry. Jadi kalian tidak perlu klik tombol on off lagi nih buat buka kuncinya. Tinggal buka aja. Yuk, kasih lihat fiturnya. Kita bahas dari steam-nya dulu kalian ya. Untuk Hyundai Kereta ini, kita sudah dilengkapi dengan fitur tilt teleskopik. Jadi kalian itu bisa menyesuaikan posisi berkendara. Nah, kayak gini tuh. Yang pastinya bikin kalian tewe banget nyenyetir pakai Hyundai Kereta. Nah, selain itu, di setirnya ini sudah ada yang namanya LKA atau Land Keeping Assist. Jadi fungsinya, kalau teman-teman lagi bawa mobil Hyundai Kereta ini, dia bisa baca marka jalan. Sehingga bisa menjaga posisi kendaraan tetap pada jalurnya. Selain itu, di Hyundai Kereta juga ada yang namanya Cruise Control nih guys. Jadi, kalian bisa tinggal klik tombol ini aja untuk mengunci kecepatan di mobil Hyundai Kereta ini. Jadi, kalian gak perlu cape-cape nyenyet gas deh. Bisa santai deh nyetirnya. Di mobil ini, udah dilengkapi dengan fitur Android Auto dan juga Apple CarPlay guys. Jadi, kalian bisa buka Maps langsung di head unitnya nih. Gak perlu repot-repot pake handphone kalian lagi. Kalian juga bisa pake Apple CarPlay ini buat dengerin musik loh. Mobil ini, speakernya udah pake Bose guys. Jadi, kualitas audio kalian bakalan oke banget nih di mobil. Kalian juga gak perlu kabel lagi nih buat nyenyet gas handphone. Karena di mobil ini udah dilengkapi dengan wireless charging. Kalian juga gak perlu takut gerah nih kalau lagi nyetir. Karena mobil ini udah dilengkapi dengan ventilated seat. Tinggal kalian nyalain aja. Kalau udah biru gini udah nyala ya guys. Jadi, nanti akan keluar angin dingin nih dari job kalian. Di mobil ini juga udah dilengkapi kamera mundur nih guys. Jadi, kalau kalian mau nyetir. Biar bisa liat belakang dengan jelas. Tinggal aktifin aja nih kameranya. Gitu guys. Di mobil ini juga sudah dilengkapi dengan 4 drive mode. Nah, untuk drive mode-nya ini. Yang pertama, kita ada di mode ekonomis atau hemat bahan bakar. Setelah itu, yang kedua ada mode normal. Untuk jalanan dalam kota. Yang ketiga ada sport. Untuk kalian bawa ngebut-ngebutan nih di jalan tol. Nah, kalau yang terakhir itu di smart. Kalau smart itu bakal ngikutin gaya berkendara kamu nih. Selain drive mode, mobil ini juga udah dilengkapi dengan yang namanya traction nih guys. Nah, di traction ini kita ada 3 pilihan nih guys. Yang pertama di snow untuk jalanan bersalju. Yang kedua itu di mud untuk jalanan bergelombang. Yang ketiga itu sand atau jalanan berpasir. Jadi, mobil kalian anti-slip nih guys. Kalau aku nih guys, sebagai pengendara di Jakarta yang macet banget. Electric parking brake dan auto hold ini berguna banget loh. Jadi, kalau misalnya macet nih, gak perlu repot-repot nih. Tarik rentangan lagi pake otot. Simple guys, tinggal tarik aja deh pake jari kamu. Banding kompetiturnya, mobil ini punya keunggulan loh. Untuk bahan jok di mobil Hyundai Creta ini sudah full kulit. Dan untuk sandaran yang kalau kita buka yang ada di tengah sini, ini bisa jadi armrest. Dan ada 2 cup holder nih guys. Selain fitur yang tadi, di Hyundai Creta ini juga udah dilengkapi dengan yang namanya air purifier nih guys. Jadi, udara di mobil kalian itu tetap terjaga kebersihannya. Oke banget kan? Buat kamu yang duduk di bangku penumpang belakang, kalau HPnya lobet, gak usah khawatir buat penumpang ngecas ke depan lagi. Karena di mobil Hyundai Creta ini, udah dilengkapi juga nih untuk pengecasan handphone di baris keduanya. Nah guys, coba kalian lihat ke sini guys. Di sini, kita ada tombol yang huruf B dan SOS. Kalau yang huruf B ini, kita akan tersambung dengan call center drilling selama 24 jam. Jadi, kalau kalian mengalami eksiden di jalan, kalian tinggal pencet aja tombol ini. Nanti akan ada bantuan yang datang ke tempat kalian. Kalau untuk SOS, ini untuk yang darurat nih guys. Contohnya, kalian butuh pemadam kebakaran, butuh ambulan, dan lain-lain. Seperti itu. Jadi, kalian gak perlu khawatir kerepotan buat nyari bantuan nih, kalau ada apa-apa di jalan. Yang paling penting di mobil ini, udah ada panoramik sunroofnya. Bukanya simpel banget guys. Kalian cukup klik tombol yang ada di sini aja. Gak perlu repot-repot. Bukan cuma sekedar panoramik. Karena kacanya Hyundai Kereta bisa dibuka juga. Mobil ini juga udah dilengkapi sama yang namanya Smart Sense. Ada di sini nih guys. Fungsinya apa aja sih? Jadi, yang pertama, dia itu melindungi mobil kalian dari depan, belakang, dan juga samping kanan-kiri. Untuk dari depan, kalau ada mobil yang tiba-tiba ngerem mendadak, mobil ini bisa ikutan ngerem guys. Jadi, aman banget. Kalau untuk dari samping, sebelah sini ya. Di spionnya, ini ada yang namanya Blind Spot Warning. Di sebelah sini. Ada tanda segitiganya ya guys ya. Nah, kalau nanti ada kendaraan yang mau nyalip mobil kalian, itu segitiganya bakal nyala jadi warna merah. Nah, kalau lebih dekat lagi, mobil ini akan mengerem otomatis. Aman banget guys. Dari belakang. Dari belakang juga sama, kita ada sensor seperti yang ada di depan tadi. Jadi, kalau misalnya lagi parkir mundur, tiba-tiba ada kendaraan yang lewat, ada orang yang lewat, tanpa aba-aba, dia bakal ngerem sendiri juga. Jadi, mobil ini benar-benar aman banget nih buat kalian bawa. Nah guys, itu dia penjelasan tentang Hyundai Kereta. Kalau kalian tertarik, atau kalian mau tanya-tanya aja nih, soal promonya, soal cicilannya, angsurannya gimana, bisa banget kontak aku atau langsung datang ke dealer Hyundai Margonda Depok. Nah, untuk kontaknya ada di sini ya. Ada WA, Instagram, dan juga TikTok aku. Thank you!